Shalom, selamat pagi, saya ada di Tiberias dengan latar belakang Danau Galilea dan banyak cerita mojisat yang terjadi ketika Yesus ada di buka bumi 2000 tahun yang lalu salah satunya di Tiberias dan juga di sekitar Danau Galilea mari dengarkan dan terima firman Tuhan secara pribadi izinkan roh turis bicara dan itu menjadi benih iman dalam hidup kita masing-masing Haleluya di tempat inilah 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus membuat beberapa mujisat diantaranya adalah ketika ia menampakkan diri kepada murid-muridnya yang mencari ikan tapi tidak mendapatkannya lalu ia berkata tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu lalu ketika murid-murid melakukannya maka mereka menangkap ikan yang begitu banyak jumlahnya tetapi dikatakan jalannya tidak koyak setelah dihitung jumlahnya 153 ekor nah kita bisa belajar banyak hal dari kita akan lihat kisah ini di Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat 11 saya bacakan Yohanes pasal 21 dari ayat 1 kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathaniel dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan dua orang muridnya yang lain kata Simon Petrus kepada mereka aku pergi menangkap ikan kata mereka kepadanya kami pergi juga dengan engkau mereka berangkat lalu naik ke perahu tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa lalu ayat 4 ketika hari mulai siang Yesus berdiri di pantai akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus ayat 5 kata Yesus kepada mereka hai anak-anak adakah kamu mempunyai lauk pauk? jawab mereka tidak ada maka kata Yesus kepada mereka tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu maka kamu akan peroleh lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi oleh karena banyaknya ikan ayat 7 maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus itu Tuhan ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau kemudian ayat 8 murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu ayat 9 ketika mereka tiba di darat mereka melihat api arang dan diatasnya ikan dan roti ayat 10 kata Yesus kepada mereka bawahlah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu ayat 11 Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak saya teruskan lagi ya ayat 12, 13, dan 14 kata Yesus kepada mereka marilah dan sarapanlah tidak ada diantara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya siapakah engkau sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka demikian juga ikan itu itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati jadi ini ketiga kalinya Yesus menampakkan diri yang pertama kali jelas dia menampakkan diri kepada Maria Madalena karena Maria Madalena lah yang pertama pagi-pagi benar dia pergi ke kubur untuk melihat ya dimana Yesus dibaringkan nah ada banyak hal menarik yang bisa kita pelajari dari Yohanes pasal 21 ini kita lihat ya yang pertama kita lihat di ayat 3 nah ini ada Alkitab terjemahan Alkitab Berita Baik jadi sedikit lain bahasanya tapi isinya sama Simon Petrus berkata kepada mereka aku hendak pergi menjala ikan mereka berkata kepadanya kami ikut oleh itu mereka menaiki perahu lalu bertolak tetapi sepanjang malam itu mereka tidak mendapat seekor ikan pun kalau kita perhatikan ya kisah ini sebenarnya mirip dengan yang ada di Lukas 5 nanti kita lihat tapi kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya waktu itu Yesus baru saja disalipkan kemudian dia mati dia dikuburkan kemudian ketika pagi-pagi benar Maria Madalena mau menengok kubur tersebut ternyata batunya sudah digeser dan dia lapor sama Petrus dan Yohanes kemudian mereka dua orang murid ini buru-buru lari ke kubur dan ketika sampai dikubur mereka melihat kubur itu kosong kain kafannya ada terlipat ya dengan baik ada hamba Tuhan yang pernah korba dia bilang Yesus ini rapi ya dan kita perlu belajar dari dia jadi waktu dia bangkit dari kematian pun dia itu melipat kain kapannya itu kain-kain peluh kain peluh yang ada di di kepala Yesus dan sudah tergulung dikatakan ya jadi istilahnya dibilang rapi ya nah kita lihat ini Lukas 5 Lukas 5 ini mirip ya kalau Yohanes pasal 21 tadi itu kan Yesus setelah bangkit dia menampakkan diri kepada Maria Madalena dan kemudian ketiga-ketiga kalinya dia menampakkan diri di danau di danau Tiberias di Galilea sebelum dia menampakkan diri itu murid-murid itu dikatakan di Yohanes 21 ayat 3 tadi mereka mencari ikan ya mereka kembali ke profesi semula tapi semalaman tidak mendapat apa-apa nah ini mirip juga dengan ketika mereka waktu itu masih nelayan mereka bekerja keras sepanjang malam mencari ikan tetapi tidak menangkap apa-apa ini dikatakan di Lukas 5 ayat 5 Simon menjawab guru telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa tetapi karena kau menyuruhnya aku akan menebarkan jala juga dan ketika Simon melakukannya maka dikatakan mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak nah ada yang menarik kalau kita baca Alkitab terus ya urut maka kita akan mengingat ada dua kejadian ya yang tadi kita sudah baca di Yohanes 21 dan juga di Lukas 5 bedanya kalau ada beberapa perbedaan ya tapi diantaranya kalau di Yohanes 21 jala mereka tersebut tidak koyak tetapi di Lukas 5 ini di ayat 6 khususnya dikatakan setelah mereka melakukannya yaitu menebarkan jala mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak ini kisah yang mirip yang pertama sebelum mereka menjadi murid Yesus tapi yang kedua di Yohanes 21 setelah mereka menjadi murid-murid Yesus kita lihat di Yohanes 21 ayat 11 ini dalam versi yang mudah dibaca Simon Petrus naik ke perahu lalu menarik jala itu ke darat jala itu penuh dengan ikan besar jumlahnya 153 ekor walaupun ikan-ikan itu berat jala itu tidak robek atau tidak koyak kita juga bisa perhatikan bahwa kalau di Yohanes 21 ini perintah Tuhan kepada murid-muridnya adalah tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu ya tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu tetapi kalau di Lukas 5 ketika Simon meminjamkan perahunya kepada Yesus dan setelah Yesus mengajar orang banyak Yesus berkata kepada Simon sekarang bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu nah ini memang lebih sulit ya kenapa pertama karena mereka khususnya Simon ya waktu itu kan masih nelayan logikanya masih kuat bekerja dan kemudian harus bertolak ke tempat yang dalam tentu itu ya tidak mudah karena mereka sudah kerja keras panjang malam tidak ada hasilnya lalu sampai di pantai mereka kemudian mencuci jalan mereka mereka merapikannya karena sudah berpikir ya sudah tidak ada hasilnya nanti coba lagi lain waktu atau besok mungkin tapi kemudian Yesus berkata sekarang bertolak ke tempat yang dalam artinya butuh usaha itu butuh tenaga butuh niat yang cukup kuat untuk bertolak ke tempat yang dalam lalu menebarkan jala dan Simon kan berkata guru kami sudah bekerja keras panjang malam kami ini nelayan dan tidak ada hasilnya tapi karena kau yang menyuruhnya aku akan melakukannya juga nah saya ingat dulu sekian tahun yang lalu saya masih pakai mobil ya mobil udah lama lah ya waktu itu bukan tubles ya bannya tuh masih pakai ban dalam ya jadi ketika itu bocor saya bawa ke tukang tambal ban di pinggir jalan nah itu agak repot kalau bukan tubles ya karena dia mesti copot bannya kemudian di apa dikempeskan kemudian ban luarnya dikeluarkan ya dicopot dari ini lalu ban dalamnya itu dipompa diisi di cek yang bocor yang mana nah waktu itu sudah dapat satu ya dapet satu kemudian tukang tambal ban ini tidak periksa dengan triti jadi ketika sudah ditambal ya butuh waktu itu tambalnya karena itu bukan tubles ya dia pasang lalu saya dengar masih ada suara ya angin keluar rupanya dia gak cek dengan baik ya pakunya masih ada dan ketusuk dia mesti buka lagi ya dibongkar lagi nah habis itu dia kelihatan males sekali ya untuk periksa yang lain sampai saya perlu tegur periksa dulu pak ya dia agak males nah ini contoh aja sepele ya padahal itu menghasilkan uang loh ya tapi kelihatan orang ini memang malas ya jadi dia pikir udahlah pokoknya secepatnya saja gitu ya saya gak terima juga karena kalau sudah ditambal misalnya dua lubang tapi masih bocor lagi nanti akan kempes lagi tapi jadi kebayang ya bahwa ada orang-orang yang mungkin ya apa ya istilah dibilang kalau dibilang malas juga mungkin kurang tepat tapi artinya begini rasanya dia itu berat untuk membongkar ban lagi ya kemudian copot ban itu dicongkel kembali nah apalagi ini nelayan seperti Simon ini yang sudah bekerja keras sepanjang malam kemudian gak ada hasilnya jalannya sudah dicuci sudah dilipat dengan baik lalu kemudian Yesus berkata sekarang bertolak ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan ya itu jelas perintahnya jadi Simon bilang ini gak masuk akal tapi itu yang namanya rima sebenarnya di Alkitab ketika kita tahu Tuhan menyuruh maka hanya diperlukan ketaatan untuk melakukannya dan akhirnya Simon bilang guru kami ini sudah sepanjang malam kerja keras gak ada hasilnya tapi karena engkau yang menyuruhnya maka aku akan melakukannya juga dan waktu kita baca ya ayat-ayat berikutnya maka mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak nah memang ini lebih membutuhkan perjuangan dibanding yang terjadi di Yohanes 21 karena ketika mereka gak dapat ikan Yesus memberkata tebarkan jala di sebelah kanan perahu jadi itu relatif lebih mudah kenapa lebih mudah karena kan jalannya masih ada di perahu mereka masih ada di tengah laut ya jadi tinggal menebarkan jala aja di sebelah makanan perahu dibandingkan dengan yang dialami oleh Simon ketika sebelum menjadi murid Yesus waktu itu mereka usaha semalaman gak ada hasilnya lalu jala sudah dilipat sudah dicuci dan Tuhan bilang ayo sekarang bertolak ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu ada pelajaran yang perlu kita perhatikan disini ya bahwa kalau kita mendapatkan tuntunan Tuhan Rema disitu diperlukan ketaatan kelihatannya simpel ya tapi seringkali sebenarnya kita mengabaikan hal itu karena kita anggap sudah biasa kita anggap paling gak ada hasilnya tapi sesungguhnya memang diperlukan ketaatan dalam setiap hal jadi karena memang lebih berat ya bagi Simon dia mesti bongkar jalannya lagi mesti bertolak ke tempat yang dalam jadi terjadi pertentangan dalam pikirannya antara mau nurut apa yang Tuhan beritakan dengan logikanya akhirnya ya dia lakukan tapi sebenarnya gak sepenuh hati karena kalau kita baca dalam bahasa Inggris perintah Tuhan itu adalah tebarkan jala-jalamu untuk menangkap ikan tapi Simon menjawab di Lukas 5 ayat 5 guru kami telah sepanjang malam kerja keras tapi gak ada hasilnya tapi karena kau menyuruhnya ya aku akan menebarkan satu jala itu dalam bahasa Inggris jelasnya di King James Tuhan perintahkan banyak jala tapi Simon cuma menebarkan satu jala kenapa karena kan sudah dicuci jala-jalanya semua sudah dilipat rapi dan mereka gak ada rencana untuk ke laut lagi ya ke tengah laut lagi tapi Simon gak bisa pungkiri bahwa ketika Tuhan merintahkan hal itu itu perkataan Rema ada sesuatu yang yang beda ya dia merasakan dia harus lakukan tapi karena bertentangan dalam pikirannya ya dia ambil jalan kompromi ya tebarkan satu jala saja jadi akibatnya ketika mereka menangkap ikan jalanya mulai koyak karena diperintahkan untuk menebarkan banyak jala tapi Simon cuma lakukan satu jala ini prinsip penting ya ketika kita dapat tuntunan Tuhan lakukan dengan setia lakukan dengan tepat jangan setengah hati karena itu ada pengaruhnya terhadap hasil yang akan kita peroleh jadi memang diperlukan satu sikap mau taat ya melakukan bagian kita terhadap perintah yang kita terima dari Tuhan atau rima yang Tuhan berikan kepada kita kemudian ada lagi perbedaan yang kedua yang menarik antara Lukas 5 dan Yohanas 21 kalau di Lukas 5 itu jumlah ikannya tidak dihitung ketika mereka sudah menghela ikan yang ditampung dalam dua perahu sampai hampir tenggelam sampai di darat mereka meninggalkannya kemudian mereka mengikuti Yesus tetapi kalau di Yohanas 21 jumlahnya dihitung yaitu 153 ekor ya menarik sekali lokal guide kami menceritakan bahwa 153 itu ya dalam bahasa Yunani ya itu mewakili huruf-huruf singkatan yang kalau diartikan Yesus menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan lalu ada lagi hamba Tuhan yang menafsirkan 153 kalau di jumlah itu 1 tambah 5 tambah 3 jadinya 9 yaitu angka tertinggi dalam bilangan basis 10 ya berbagai macam tafsiran tapi yang saya mau sampaikan adalah ketika di awal di Lukas 5 mereka itu sudah begitu terpesona jadi wah ngapain ngitung-ngitung ikan lagi udah ikut aja Yesus nurut dia maka semua yang diperlukan pasti akan dipenuhi tapi di Yohanes pasal 21 ini kalau saya perhatikan mereka ini masih agak bingung ya setelah Yesus mati bangkit mereka seperti kehilangan visi jadi mereka concern dengan berapa jumlah ikan yang ditangkap butuh waktu bagi mereka untuk Yesus itu bersama-sama mereka kemudian Yesus mengatakan jangan tinggalkan Yerusalem sampai nanti roh kudus dicurahkan setelah itu baru mereka menyala-nyala lagi dalam pelayanan visi mereka sepertinya sudah dipastikan ya ditetapkan sehingga kalau kita pelajari kehidupan murid-murid Yesus mereka semua bahkan mati sahit ya tentunya kecuali Judas Iskariot yang gantung diri dan kecuali Yohanes murid Yesus yang menurut catatan sejarah dia meninggal itu karena tua karena lanjut usia tapi disini kita belajar ya bahwa kalau kita ikut Tuhan kita selalu butuh tuntunan dari dia selalu butuh visi dari dia supaya kita bisa menyelesaikan semua yang Tuhan percayakan jangan lupa untuk setiap hal yang kita lakukan dalam ketaatan selalu ada reward dari dia sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang baik amin terima kasih Terima kasih.